Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy Students, Successful Machine Siswa senang, Guru senang, Orang Tua senang, Prestasi Gemilang Selamat datang kembali di video pembelajaran Gita Kelas Bikin bersama saya Bu Sinta Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi yang pertama di semester 1 ini yaitu tentang objek IPA dan pelamatanya Pada pertemuan kali ini, setelah belajar materi ini, kalian diberapkan dapat mengetahui yang pertama tentang objek IPA dan yang kedua kalian dapat mengukur masa dan juga panjang Saya tentukan dulu materi itu kali ini Nah, IPA itu berhubungan dengan alam sekitar Nah, bagaimana cara kita mempelajari tentang lingkungan sekitar? Nah, dalam IPA ada 3 proses penyelidikan ilmiah Yang pertama adalah mengamati atau observasi Dalam proses pengamatan, ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung Kalau langsung, berarti kita menggunakan panca indera kita Misalnya, kita mengamati bentuk daun, berarti dengan menggunakan mata Nah, kita akan mempelajari atau mengetahui tentang rasa buah Berarti dengan menggunakan panca indera kita berupa mulut Nah, kalau pengamatan tidak langsung, itu dengan bantuan Misalnya, dengan mikroskop, luk, atau bantuan alat lainnya Nah, kemudian yang kedua setelah mengamati adalah membuat inferensi Yaitu menjelaskan pola atau hubungan antara aspek yang diamati Lalu membuat predisi Kemudian, yang ketiga adalah mengkomunikasikan Contoh dari mengkomunikasikan hasil dari penyelidikan ilmiah Itu misalnya dengan presentasi Atau bisa juga dengan membuat tulisan pelaporan penelitian Nah, seorang peneliti atau saintis itu harus memiliki beberapa sikap berikut ini Yang pertama adalah jujur Kemudian, keliti Saban Objektif Dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitar Nah, objek IPA yang kita pelajari Yaitu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya Jadi, IPA harus kalian ingat Dan kita ingat bahwa IPA itu mempelajari tentang seluruh benda yang ada di alam semestani Nah, kajian IPA Kalau di SMP itu ada Fisika Kimia Biologi Dan ilmu bumi dan antariksa atau astronomi Kita lanjutkan sekarang dengan besaran dan pengukuran Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur Dinyatakan dengan angka Dan memiliki satuan Contoh Misalnya, panjang Menurut kalian Apakah panjang itu termasuk besaran? Nah, kita harus ingat tadi definisi dari besaran Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur Dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan Sekarang kita lihat panjang Apakah panjang itu bisa diukur? Tentu bisa kan? Dengan apa alatnya? Misalnya, untuk mengukur panjang itu kita bisa menggunakan penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skru Nah, kemudian Kemudian, apakah panjang itu dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan? Misal disini saya contohkan Panjang meja adalah 150 cm Nah, dari pernyataan itu dapat kita lihat bahwa panjang itu merupakan besarannya Kemudian, 150 adalah angkanya Dan cm adalah satuannya Nah, sehingga dapat disimpulkan disini bahwa panjang itu termasuk besaran Karena yang pertama dapat diukur, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya Nah, sekarang coba tebak pernyataan berikut apakah termasuk besaran atau bukan Yang pertama adalah waktu Yang kedua jenis kelamin Dan yang ketiga adalah suhu Nah, sekarang kita lihat yang waktu dulu Apakah menurut kalian Coba dipikirkan Apakah waktu itu termasuk besaran? Kalau iya, misalnya Waktu itu bisa diukur dengan alat ukur apa? Nah, waktu itu bisa diukur dengan alat ukur misalnya jam atau stopwatch Kemudian, apakah waktu bisa dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan? Tentu bisa Misalnya, waktu 1 jam 2 jam 1 jetik 5 jetik 8 jam Nah, satuannya apa? Di sini bisa jam, detik, menit Nah, berarti kesimpulannya bahwa waktu itu termasuk besaran Karena bisa diukur memiliki angka dan satuan Kemudian, yang kedua adalah jenis kelamin Nah, apakah menurut kalian jenis kelamin itu bisa diukur? Kemudian, apakah jenis kelamin itu memiliki angka dan satuan? Nah, di sini jenis kelamin itu tidak bisa diukur Alatnya apa? Tidak ada Tidak ada alat untuk mengukur jenis kelamin Kemudian, jenis kelamin juga tidak bisa dinyatakan dengan angka dan satuan Berapa jenis kelamin itu angkanya apa? Tidak Karena jenis kelamin itu ada dua Perempuan dan laki-laki Jadi, tidak bisa Tidak ada angkanya dan tidak punya satuan Sehingga kesimpulannya bahwa jenis kelamin itu bukan termasuk besaran Nah, kemudian yang ketiga adalah suhu Suhu itu apakah bisa diukur? Menggunakan alat ukur apa suhu? Yang biasa kalian ketahui Nah, suhu itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur berupa termometer Kemudian, suhu bisa dinyatakan dengan angka Misalnya, kita mengukur suhu 0 derajat, 5 derajat, 10, kemudian 30, 38 Nah, satuannya adalah derajat celcius Nah, berarti di sini kesimpulannya suhu termasuk besaran Yang harus diingat bahwa besaran itu jenisnya dapat diukur Dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan pembahasan berikutnya Sekarang, kita lanjutkan tentang besaran Besaran di sini ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan oleh para ilmuwan Kemudian, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok melalui jalan berkalian atau pembagian Selain kedua besaran tadi, ada juga besaran skalar dan besaran vektor Untuk besaran skalar dan besaran vektor ini nanti akan kalian pelajari saat di SMA Kita mulai sekarang tentang besaran pokok Besaran pokok, pengertiannya adalah besaran yang telah didefinisikan oleh para ilmuwan Contoh, di sini ilmuwan telah mendefinisikan 1 meter Arti dari 1 meter adalah jarak yang ditempuh dalam perjalanan cahaya di ruang hampa atau vakuh Selama 1 per 2 juta 99.792.458 detik Nah, untuk besaran pokok lain juga telah didefinisikan masing-masing Untuk materi ini lebih lengkapnya nanti kalian akan dapatkan saat di SMA Nah, yang harus kalian ketahui, besaran pokok itu ada 7 Yang pertama adalah panjang Kemudian masa Waktu Suhu Kuat arus listrik Intensitas cahaya Dan jumlah hayat Besaran panjang Memiliki satuan meter Biasa disingkat dengan M kecil Yang kedua Masa itu memiliki satuan kilogram Disingkat K kecil, G kecil Kemudian yang ketiga adalah waktu Waktu itu satuannya sekon Atau disingkat dengan S kecil Yang keempat, suhu Suhu memiliki satuan Kelvin Disingkat dengan K besar Yang kelima Untuk kuat arus listrik Itu satuannya adalah amper Disingkat dengan A besar Yang keenam Intensitas cahaya Satuannya adalah kandila Disingkat C kecil Di kecil Dan yang terakhir Jumlah Z Satuannya adalah mol Disingkat juga mol Nah, kalau kita lihat disini Ada dua besaran pokok Yang memiliki singkatan satuan Dengan huruf besar Yaitu Suhu dan kuat arus listrik Kedua besaran ini Memiliki singkatan yang berbeda Dengan kelima besaran yang lain Kenapa? Apa kira-kira kenapa Mereka atau kedua besaran pokok ini Harus memiliki Muruf kapital? Hal ini dikarenakan Karena Satuan yang diambil Ini berasal dari nama orang Maka satuannya Dengan menggunakan huruf besar Kemudian Panjang Itu bisa diukur Dengan menggunakan Alat ukur yang pertama Adalah mistar Atau penggaris Kemudian Jangka sorong Dan mikrometer Skrup Yang kedua Yang kedua Untuk masa Itu alat ukurnya Berupa timbalan Atau bisa juga Dengan Neraja lengan Atau Neraja Wahus Yang ketiga Adalah Waktu Alat ukur waktu Itu bisa jam Bisa juga Stopwatch Atau Kalau sekarang Kalian bisa Menggunakan HP Untuk Menghitung Waktu Kemudian Yang keempat Suhu Suhu ini Alat ukurnya Berupa Termometer Bisa Termometer Raksa Ataupun Alkohol Atau sekarang Yang banyak Digunakan Karena sedang Masakan Seperti ini Namanya Adalah Termogen Termogen itu Biasanya Digunakan Untuk Mengajak Suhu Tanpa Harus Bersentuhan Langsung Dengan Fisik Jadi Seperti Ditembakan Sekarang Ini sedang Banyak Digunakan Dimana Kemudian Yang kelima Adalah Kuat Arus Listrik Kuat Arus Listrik Itu Alat ukurnya Namanya Ampermeter Yang ke enam Intensitas Cahaya Itu Alat ukurnya Adalah Luxmeter Dan Yang terakhir Adalah Jumlah Z Untuk Jumlah Z Ini Pengukurannya Tidak Bisa Jangan Langsung Untuk Mempelajari Bagaimana Cara Mengukur Jumlah Z Nanti Akan Kalian Pelajari Lebih Lanjut Saat Di SMP Nah Kalian Tidak Hanya Harus Tahu Tetapi Juga Wajib Di Hafalkan Karena Ini penting Untuk Besaran Bukur Sekarang Kita lanjutkan Ke materi Tentang Pengukuran Pengukuran Adalah Kegiatan Membandingkan Suatu Besaran Dengan Alat ukur Di Disini Ada Dua Macam Yaitu Tidak Bagu Dan Bagu Tidak Bagu Itu Maksudnya Jika Besaran Diukur Oleh Orang Yang Berbeda Maka Akan Menghasilkan Hasil Yang Berbeda Contohnya Misalnya Mengukur Panjang Dengan Jengkal Dan Hasta Kemudian Mengukur Masa Berat Maaf Mengukur Masa Beras Dengan Kaleng Yang Kedua Disebut Alat Ukur Yang Bagu Karena Nanti Siapapun Yang Melakukan Pengukuran Maka Hasilnya Akan Sama Misalnya Mengukur Panjang Dengan Penggaris Jangka Sorong Maupun Mikrometer Skrup Kemudian Mengukur Masa Beras Dengan Neraca Uhaus Lanjut Nah Untuk Melakukan Pengukuran Pun Kita Harus Melakukan Dengan Tepat Misalnya Kita Akan Melakukan Pengukuran Menggunakan Penggaris Maka Untuk Melihat Skala Itu Harus Sejajar Dengan Skala Yang Diukur Tidak Boleh Kesamping Tanan Ataupun Kesamping Kiri Harus Tepat Sejajar Dengan Skala Alat Ukurnya Nah Sekarang Disini Kita Akan Melihat Hasil Pengukuran Dari Panjang Dengan Menggunakan Penggaris Nah Kita Lihat Disini Yang Paling Atas Ini Ada Angka Pada Penggaris Yaitu 25 dan 26 Kemudian Yang Diukur Itu adalah Yang hitam Di atasnya Ini Nah Bagaimana Cara Membacanya Kita Lihat Disini Berarti Itu Menunjukkan 25 Berarti Ini 25 Lebih Dan 26 Kurang Nah 25 Lebihnya Itu Lebih Berapa Nah Kita Lihat Sekarang Tiap Satu Sekala Ini Adalah Komanya 0,1 Berarti Tinggal Kita Hitung Saja Berarti Ini 25,1 25,2 3 4 5 6 Berarti Hasil Dari Pengukuran Ini Adalah 25,6 cm Apakah Kalian Sudah Paham Kalau Belum Kita Akan Mencoba Untuk Hasil Pengukuran Yang Selanjutnya Yang Di bawahnya Atau Di tengah Kita Lihat Sekala Pada Penggaris Menunjukkan Angka 3 Dan 4 Kalau Kita Lihat Berarti Apa Hasilnya Di sini Berarti Itu Menunjukkan 4 Lebih Nah Tinggal Kita Hitung Sekarang Itu 4 Lebih Berapa Nah Di Sini Tiap Sekala Ini Ada 0,1 Kemudian Sekala Yang Kecil Paling Kecil Itu Sekalanya 0,05 Berarti Nanti Di sini Akan Kita Dapatkan Ini 4 Lebih Yang Sekala Besarnya Itu 1 2 3 Berarti 4,35 cm Bagaimana Enak-anak Sudah Paham Atau Belum Coba Kita Akan Ulang Pada Contoh Yang Di bawah Nah Kita Lihat Di sini Sekala Yang Ada Pada Penggaris Atau Angka Yang Ada Pada Peggaris Di situ Menunjukkan 9 Dan 10 Kalau Kita Lihat Di situ Hasilnya Adalah 10 Lebih Berapa Nah Tiap Sekala Ini 0,2 Berarti Hasil Pengukuran Dari Penggaris Tersebut Adalah 10,2 cm Bagaimana Sudah Faham Kan Sekarang Kalau Sudah Kita Akan Melanjutkan Nah Sekarang Kita Lihat Lagi Di sini Berapa Hasil Dari Pengukuran Pada Penggaris Yang Atas Kita Lihat Ini Berapa Kalau Kita Lihat Berarti Ini Adalah 15 Lebih Atau Tidak Itu Tepat 15 Berarti Hasil Dari Pengukuran Ini Adalah 15 0 cm Kemudian Kita Lihat Yang Kedua Atau Yang Di Tengah Disitu Menunjukkan Bahwa Hasil Dari Pengukuran Ini Adalah 10 Lebih Lebih Berapa Sekala Yang Terkecil Itu Menunjukkan 0,05 Berarti Hasil Dari Pengukuran Ini Adalah 10 0,05 cm Terus Untuk Penggaris Yang Terakhir Disini Kita Lihat Itu Berapa Skalanya 16 Ini Berada Pada 16 16 Berapa Tiap Satu Garis Ini Dia Skalanya Adalah 0,2 Berarti Hasilnya Adalah 16,2 1,2 cm Sudah Pahamkan Sekarang Bagaimana Cara Mengukur Panjang Dengan Menggunakan Penggaris Kalau Sudah Kita Akan Melanjutkan Untuk Mengukur Panjang Dengan Menggunakan Jangka Sorong Ini Adalah Gambar Dari Jangka Sorong Jangka Sorong Ini Biasanya Digunakan Untuk Mengukur Pisa Untuk Mengukur Diameter Atau Kedalaman Luar Dan Kedalaman Dalam Maupun Kedalaman Benda Yang Lain Kita Lihat Bagian Bagian Dari Jangka Sorong Yang Nomor Satu Ini Namanya Tempat Untuk Mengukur Panjang Benda Atau Untuk Mengukur Diameter Luar Yang Nomor Dua Ini Untuk Tempat Mengukur Diameter Dalam Misalnya Seperti Cincin Yang Ketiga Ini Namanya Tempat Mengukur Kedalaman Yang Keempat Ini Kita Sekalaman Sentimeter Kemudian Yang Nomor Lima Atau Yang Di Atas Ini Ini Juga Sekala Utama Tetapi Dengan Satuan Inci Yang Nomor Enam Yang Nomor Enam Ini Yang Di Bawah Di Bawah Yang Sekala Utama Itu Namanya Adalah Sekala Nomius Dengan Satuan Sentimeter Yang Nomor Tujuh Di Atas Ini Ini Juga Namanya Sekala Nomius Tetapi Dengan Satuan Inci Dan Yang Terakhir Nomor Selatan Ini Adalah Namanya Pengunci Kita Lanjutkan Nah Bagaimana Cara Mengukur Dengan Menggunakan Jangan Sorong Yang Pertama Yaitu Tentukan Nilai Skala Utama Yang Berada Di Sebelah Kiri Nol Nomius Kemudian Yang Kedua Tentukan Nilai Skala Nomius Yang Lurus Dengan Skala Utama Contoh Contoh Yang Pertama Yang Atas Ini Ingat Yang Angka Angka Di Atas Ini Namanya Skala Utama Kemudian Yang Di Bawah Ini Namanya Skala Nomius Nah Kita Ulangi Lagi Cara Mengkur Yang Pertama Tadi Menentukan Nilai Skala Utama Yang Berada Di Sebelah Kiri Dari Nol Nomius Nah Kita Lihat Di Sini Yang Berada Di Sebelah Kiri Dari Nol Nomius Itu Angka Berapa Nah Di Sini Di Sebelah Kiri Berarti Ini Tiga Tetapi Kan Disini Tidak Tiga Lebih Lebih Berapa Berarti Kita Lihat Ini Tiga Lebih Satu Tiga Koma Satu Tiga Koma Dua Tiga Koma Tiga Tiga Koma Empat Tiga Koma Lima Tiga Koma Enam Berarti Langkah Pertama Untuk Skala Utamanya Disitu Adalah Tiga Koma Enam Kemudian Langkah Yang Kedua Adalah Menentukan Nilai Skala Nonius Yang Lurus Dengan Skala Utama Kita Lihat Yang Bawah Sekarang Yang Angka Bawah Yang Gipor Ini Yang Lurus Dengan Skala Utama Itu Yang Mana Kita Lihat Misal Ini Angka Nol Apakah Ini Lurus Dengan Skala Utamanya Tidak 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 Kemudian Yang Yang Sebelah Kanannya Apakah Setelah Angka 0 Di Sebelah Kanan Itu Juga Lurus Tidak Kemudian Lagi Yang Ini Apakah Ini Lurus Ini Yang Paling Lurus Dibandingkan Dengan Skala Yang Lain Berarti Langkah Kedua Disini Kita Hitung Dari 0 Ini 0 Kemudian Ini 1 Ini 2 Angka 2 Kita Letakkan Di Sebelah Kanannya Angka 6 Berarti Hasil Dari Pengukuran Panjang Dengan Menggunakan Jangka Sorong Ini Adalah 3,62 Sentimeter Apakah Kalian Sudah Paham Kalau Belum Coba Kita Latihan Untuk Mengukur Panjang Dengan Menggunakan Jangka Sorong Kita Ulang Lagi Pada Contoh Yang Kedua Perhatikan Baik Baik Kita Lanjut Ke Contoh Soal Untuk Mengukur Panjang Dengan Menggunakan Jangka Sorong Perhatikan Untuk Contoh Soal Yang Kedua Ini Di sini Masih Sama Angka Skala Utama Yang Berada Di Atas Dan Yang Di bawah Ini Namanya Skala Nonius Yang Pertama Kita Akan Menentukan Nilai Skala Utama Yang Berada Di Sebelah Kiri 0 Nonius Kita Lihat Di Sini Untuk Angka Pada Skala Utama Yang Berada Di Sebelah Kiri Yang Ada Di Sebelah Kiri 0 Nonius Adalah Angka 9 Karena Ini Tepat Angka 9 Maka Ini Hasilnya Yang pertama Adalah 9,0 Nah Kemudian Setelah Kita Akan Melanjutkan Langkah Yang Kedua Langkah Yang Kedua Yaitu Dengan Menentukan Nilai Skala Nonius Yang Lurus Dengan Skala Utama Kita Lihat Angka Yang Bawah Ini Antara 0 Sampai 10 Dilihat Yang Paling Lurus Dengan Skala Utama Itu Yang Mana Kita Lihat Perhatikan Mulai Dari Angka 0 Apakah Ini Lurus Dengan Skala Utama Tidak Nomor Satu Tidak Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Nah Ini Yang Paling Lurus Kita Lihat Ini Ada Pada Yang Menunjukkan Angka 8 Nah Berarti 8 Ini Kita Letakkan Di Sebelah Kanannya Angka 0 Berarti Atau Sehingga Nanti Hasilnya Adalah 9,08 cm Bagaimana Apakah Kalian Sudah Faham Kalau Sudah Coba Kita Akan Latihan Untuk Mengukur Panjang Dengan Menggunakan Jangka Sorong Bersama Sama Yang Yang Pertama Yang Sebelah Kiri Atas Dulu Kita Lihat Sekala Utama Menunjukkan Angka 2 Dan 3 Nah Disini Kita Lihat Angka Di Sebelah Kiri 0 Itu Angka Berapa 2 Nah Ini Lebihnya Berapa 1 2 3 4 Berarti Yang Pertama Ini Hasilnya Adalah 2 4 Nah Kemudian Yang Sekala Nonius Di bawahnya Dilihat Yang Paling Lurus Dengan Sekala Utama Yang Mana Mulai Dilihat 0 Ini 1 2 3 4 5 Nah Yang Paling Lurus Ini Adalah Angka 5 Angka 5 Kita Letakkan Di Sebelah Kanannya Angka 4 Jadi Nanti Hasilnya Adalah 2 45 cm Kemudian Kita Lanjutkan Yang Di Sebelah Kanannya Masih Sama Ini Menunjukkan Yang Sekala Utama Menunjukkan Angka 2 Dan 3 Nah Kita Lihat Lagi Sekala Utama Yang Berada Di Sebelah Kiri 0 Itu Angka Berapa Di Sini Angka 2 Dan Ada Lebihnya Berarti 2 Koma Lebihnya Berapa Kita Hitung Ini Lebihnya 1 2 3 Berarti Yang Pertama Adalah 2 3 Nah Kemudian Kita Lihat Yang Sekala Nonius Di Bawahnya Kita Lihat Yang Bawah Yang Lurus Dengan Skala Utama Itu Yang Angka Berapa Kita Lihat Ya 0 1 2 3 4 5 6 Nah Yang Paling Lurus Dengan Skala Utama Adalah 6 Berarti Tadi 2 2 3 Terus Yang 6 Diletakkan Di Sebelah Kanannya Angka 3 Hasilnya Adalah 2 36 cm Sekarang Kita Lihat Yang Sebelah Kiri Bawah Kita Ambil Angka Skala Utama Yang Berada Di Sebelah Kiri 0 Ini Adalah Angka 9 Berarti 9 Koma Berapa Kita Lihat Kelebihnya 1 2 3 4 Berarti 9 4 Nah Kemudian Kita Lihat Skala Nolius Yang Ada Di Bawah Yang Lurus Dengan Skala Utamanya Angka Berapa Kita Lihat Disini 1 2 3 4 Nah Ternyata Yang Lurus Dengan Skala Utama Adalah 4 Berarti Tadi 9 Hasilnya Adalah 9 4 4 4 Sentimeter Kemudian Yang Terakhir Kita Lihat Masih Sama Caranya Kita Ambil Angka Di Sebelah Kiri 0 Nonius Ini Sebelah Kiri 0 Itu 9 Komanya Berapa Lebihnya Kita Lihat Disini Lebihnya 1 2 3 4 5 Nah Berarti 9 5 Kemudian Kita Ambil Skala Yang Paling Lurus Yang Bawah Yang Skala Utama Yang Lurus Dengan Skala Utama Disini Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berarti 9 Kita Letakkan Di Sebelah Angka 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 Jadi Hasilnya Adalah 9 5 9 9 cm Sudah Paham Kan Sekarang Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Lanjutkan Oke Anak Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Alat Ukur Berikutnya Yaitu Mikrometer Skrup Mikrometer Mikrometer Skrup Ini Biasa Digunakan Untuk Mengukur Ketebalan Tenda Nah Berikut Ini Adalah Gambar Dari Mikrometer Skrup Kita Lihat Bagian Bagian Yang Pertama Ada Skala Utama Disini Yang Ibu Tunjukkan Nanti Bundanya Itu Untuk Mengukur Diletakkan Di Disini Nah Kemudian Ada Skala Putar Atau Skala Nonius Dan Ini Adalah Silinder Bergerigi Digunakan Untuk Memutar Sekarang Bagaimana Cara Pengukuran Menggunakan Mikrometer Skrup Yang Pertama Caranya Adalah Menentukan Nilai Skala Utama Yang Berada Di Depan Skala Putar Kemudian Yang Kedua Menentukan Nilai Skala Putar Atau Skala Nonius Yang Tepat Berada Di Tengah Contohnya Sebagai Berikut Tolong Diperhatikan Dan Disimak Baik Baik Agar Kalian Nanti Bisa Memahaminya Nah Sekarang Kita Lihat Disini Sudah Ada Yang Atas Yang Sebelah Kiri Ini Ini Namanya Skala Utama Dengan Tiap Satu Jenjang Ini Adalah Satu Berarti Ini Nol Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Seterusnya Kemudian Yang Bawah Itu Skalanya Adalah 0,5 Nah Yang Skala Putar Cara Membaca Skala Putar Itu Adalah Dimulai Dari Bawah Misalnya Disini 35 Kemudian Atas 36 37 38 39 40 Nah Sekarang Kita Lihat Disini Cara Membacanya Yang Pertama Kita Lihat Skala Utamanya Dulu Nah Disini Menunjukkan 0 Kemudian Ini 1 2 3 4 5 Nah Karena Di bawahnya Tidak Ada Lagi Berarti Disini Hasilnya Adalah 5 0 0 Kita Tuliskan Dulu Kemudian Setelah Itu Langkah Yang Kedua Kita Membaca Skala Putar Atau Skala Nonius Yang Paling Tepat Berada Di Tengah Nah Disini Kita Lihat Yang Tepat Berada Di Tengah Menunjukkan Garis Ini Berarti Kita Lihat Dari Bawah Ini 35 36 37 38 Nah Bawahnya Angka 0 Nah Disini 38 Ini Nanti Kita Letakkan Di Sebelah Kanannya Koma Kemudian Langkah Selanjutnya Tinggal Menjumlahkan 5,0 Ditambah 38 Hasilnya Adalah 5,38 Millimeter Bagaimana Apakah Kalian Sudah Paham Kalau Belum Ibu Berikan Contoh Lagi Kita Lihat Sekarang Untuk Contoh Yang Kedua Kita Perhatikan Pada Skala Utamanya Disini Menunjukkan Ini 0 1 2 3 4 Berarti 4 4 Nah Kemudian Kita Lihat Di Bawahnya Ini Dia Ada Garis Lagi Berarti Menunjukkan 4,5 Nah Setelah Itu Kita Lihat Pada Skala Putarnya Menunjukkan Angka Berapa Yang Tepat Berada Pada Satu Garis Dengan Skala Utamanya Mulai Dari Bawah Kita Cara Membacanya Ini 10 11 12 Berarti Tadi Yang Pertama 4,5 Ditambah 11 12 12 Kita Atau Di Sebelah Kanannya Koma Nah 4,5 Ditambah 12 Hasilnya Adalah 4,62 Millimeter Bagaimana Anak-anak Masih Bingung Kalau Masih Ibu Berikan Satu Contoh Lagi Contoh Yang Ketiga Sekarang Kita Lihat Lagi Pada Skala Utamanya Yang Atas Dulu Kita Lihat 0 1 2 3 Berarti 3 Koma Karena Ini Di bawah Masih Ada Ada Baris Menunjukkan Berarti 3,5 3,5 Tinggal Kemudian Kita Tambahkan Pada Skala Putarnya Menunjukkan Angka Berapa Yang Lurus Dengan Skala Utama Ini 0 1 Berarti Tadi 3,5 Ditambah 1 Karena Di sini Angkanya Hanya 1 Maka Di sebelah Kanannya Angka 1 Maaf Di sebelah Kirinya Angka 1 Kita Tambahkan 0 3,5 Ditambah 0 1 Jika Nanti Pada Skala Putar Itu Angkanya Berada Pada Angka Rentang 1 Sampai 9 Maka Kalian Harus Menambahkan Angka 0 Di Sebelah Kirinya Tetapi Jika Pada Skala Putar Itu Menunjukkan Angka 10 Dan Keatasnya 10 11 12 Dan Seterusnya Maka Tidak Perlu Ditambah Angka 0 Di Sebelah Kirinya Ingat Yang Ditambah Angka 0 Adalah Angka Antara 1 Sampai 9 Berarti Di Sini Hasilnya 3,5 Ditambah 0 1 Jadinya 3,51 Millimeter Bagaimana Anak-anak Apakah Sudah Paham Kalau Sudah Sekarang Kita Lanjutkan Ke Pelatihan Berikut Ini Yang Pertama Mulai Dari Kiri Dulu Kita Lihat Yang Pertama Kita Lihat Pada Skala Utamanya Ini Ada Berapa 0 5 Berarti Setelah 5 Ini 6 6,0 6,0 Kemudian Kita Lihat Pada Skala Yang Ada Di Skala Putar Yang Lurus Menunjukkan Angka Yang Lurus Berarti Kita Membacanya Dari Bawah 5 6 7 8 Nah Berarti Karena Ini Angkanya Adalah 8 Ditambah 0 Di Sebelah Kirinya 6,0 Ditambah 0 8 Hasilnya Adalah 6,08 Millimeter Kita Lanjut Ke Latihan Nomor 2 Skala Utama Menunjukkan 0 1 2 3 3 Karena Ini Ada Setelah Angka 3 Masih Ada Garis Di Bawah Berarti Ini 3 5 3 5 Ditambah Angka Berapa Ini 0 Skala 0 Skala 0 adalah 1 Berarti Ini Sama Karena Dia Angka 1 Berarti Ditambahkan 0 Di Sebelah Kiri Angka 1 3,5 Ditambah 0 1 Hasilnya Adalah 3,51 Millimeter Perhatian Yang Ketiga Kita Lihat Disini Sekarang Ini Yang Skala Utama Atas Menunjukkan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8,5 Karena Di bawahnya Masih Ada Garis 8,5 Ditambah Berapa Nah Kita Membacanya Dari bawah Ini 45 46 47 48 Arti 8,5 Ditambah 48 Hasilnya 8,98 Millimeter Kemudian Untuk Latihan Yang Terakhir Kita Lihat Disini Adalah 0 1 2 3 4 5 0 Karena Setelah Angka 5 Di bawahnya Tidak Ada Angka Skala Lagi Atau Garis Lagi 5,0 Ditambahkan Yang Lurus Pada Skala Nonius Ini Yang Lurus Dengan Skala Utama Setelah 15 16 17 Maaf Ini Bukan 12 Tetapi 17 Berarti 5,0 Ditambah 17 Hasilnya 5,17 Millimeter Sudah Fahamkan Sekarang Kalau Sudah Kita Lanjutkan Pada Pengukuran Masa Dengan Menggunakan Neraca Tiga Langan Atau Neraca O-House Berikut Ini Adalah Bagian Bagian Dari Neraca O-House Ada Piringan Wadah Beban Disini Nanti Bebanya Diletakkan Disini Ada Skrup Atau Knop Ada Beban Beser Kemudian Ini Untuk Neraca Tiga Lengenya Nah Bagaimana Cara Membacanya Sekarang Kita Lihat Cara Mengukur Menggunakan Neraca Tiga Langan Yang pertama Adalah Tulis Bilangan Ratusan Kemudian Yang kedua Tulis Bilangan Puluan Yang ketiga Tulis Bilangan Satuan Beserta Angka Di belakang Koma Kemudian Dijumlahkan Kita Lihat Contohnya Disini Disini Menunjukkan Ada Tiga Kita Pilih Dari Yang ratusan Dulu Baru puluhan Kemudian Satuan Nah Ini Yang menunjukkan Berarti Disini Dia menunjukkan Angka Seratus Tinggal Kita Ambil Seratus Kemudian Yang puluhan Menunjukkan Angka Dua puluh Berarti Dua puluh Dari Yang satuan Menunjukkan Angka Lima Lima Komak Nol Karena Ini Tepat Di Angka Lima Nah Tinggal Kita Jumlahkan Seratus Ditambah Dua puluh Ditambah Lima Hasilnya Adalah Seratus Dua puluh Lima Komak Nom Gram Nah Sekarang Coba Kita Lihat Soal Berikut Ini Kita Ambil Yang ratusan Dulu Disini Menunjukkan Angka Tiga ratus Berarti Untuk Sekala Yang ratusan Tiga ratus Kemudian Yang bawah Menunjukkan Angka Tiga puluh Dan Yang satuan Menunjukkan Tujuh Komak Lima Berarti Hasilnya Adalah Tiga ratus Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Gram Nah Yang terakhir Adalah Konversi Satuan Panjang Dan Masa Sepertinya Ini Sudah Pernah Kalian Dapatkan TSD Sehingga Ibu Tinggal Mengulang Saja Nah Untuk Panjang Itu Kita Mulai Dari Kilometer Dulu Kilometer Hektometer Dikameter Meter Desimeter Sentimeter Millimeter Sedangkan Untuk Masa Kilogram Hektometer Sampai Kilogram Nah Cara Untuk Mengkonversikan Itu Kalau misalnya Naik Itu kan Dibagi Sedangkan Kalau turun Kebawah Itu Dikali Contohnya Misalnya Misalnya Disini Kita Ambil Ada 1,2 Meter Dia Berada Pada Meter Akan Kita Jadikan Kilom Naik Berapa Dari Meter Ke Kilom Kita Lihat Kita Hitung Naik 1,2,3 Nah Berarti Karena Naik 3 Ini Dibagi 1000 Tiap Naik 1 Ini Dibagi 10 Berarti Karena Ini Naik 3 Dibagi 1000 Jadi 1,2 Dibagi 1000 Atau Hasilnya Adalah 0,0012 Kilometer Bisa Bisa Juga Ditulis Dengan 1,2 Kali 10 Kampen 3 Kilometer Kemudian Ada Contoh Lagi Misal 2,6 Kilo Akan Kita Jadikan Milimeter Turun Berapa 1 2 3 4 5 6 Karena Turun 6 Berarti Kita Kalikan 1 Juta Karena Tiap Turun Itu Tiap Turun 1 Kita Kalikan 10 Berarti Kalau Turun 6 Kita Kalikan 1 Juta 2,6 Dikalikan 1 Juta Maka Hasilnya Adalah 2 600 Millimeter Atau Bisa Juga Ditulis 2,6 Kali 10 Pangkat 6 Millimeter Sudah Paham? Nah Sekarang Kita Lanjutkan Sebab Yang Terakhir Adalah Besaran Turunan Besaran Turunan Adalah Besaran Yang Diturunkan Dari Besaran Pokok Melalui Jalan Perkalian Atau Pembagian Contoh Disini Besaran Turunan Itu ada Volume Luas Masa Cengis Kecepatan Percepatan Daya Usaha Dan Energi Tekanan Daya Dan Momentum Nah Disini Luas Itu Diperoleh Dari Perkalian Antara Panjang Dan Lebar Kemudian Untuk Volume Juga Diteroleh Dari Rumus Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Nah Berarti Besaran Turunan Itu Adalah Besaran Yang Diturunkan Dari Besaran Pokok Melalui Jalan Perkalian Atau Pembagian Oke Anak Anak Demikian Materi Untuk Kali Ini Apabila Materi Ini Bermanfaat Silahkan Untuk Like Dan Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Di Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh